selamat pagi seluruh saudara salam jumpa dan jumpa lagi kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini tentu banyak pengalaman suka dan bukan sebagai pengalaman rohani dan di dalamnya kita bertumbuh karena itu seluruh saudara kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berpahami selamat pagi saudara-saudara kita akan sambut hari ini penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan kita akan memulai segala aktivitas kita di hari baru ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita kita akan berikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebelumnya kita berdoa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita amin kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh remaja kita firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya 54 ayat 10 sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang firman Tuhan yang mengasyani engkau demikian firman Allah berbagi Allah yang mendengar firman Allah serta memeliharanya amin kita akan dengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh remaja kita yang menjadi pertanyaan kami adalah sebesar apa kasih setia Tuhan kepada umatnya terima kasih saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus perubahan sikap manusia terkadang begitu mudah untuk berubah seperti pepatah yang mengatakan semudah membalikkan tangan begitu juga terhadap janji-janji yang pernah ia ucapkan sikap atau kata-kata atau janji-janji manusia tidak bisa kita pegang secara pasti di dalam kehidupan kita lain hanya dengan janji Allah dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita kasih dan janji Allah di dalam kehidupan kita tidak akan pernah luntur tidak pernah akan goyang ataupun janji-janji palsu yang akan dilakukan oleh Allah kita dia tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita seperti firman Tuhan yang boleh menyapa kita di hari ini Tuhan yang kita sembah dulu dan yang kita yakini saat ini di dalam diri Yesus Kristus yang tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita tetapi yang berubah di dalam kesetiaan kita kepada Allah sikap kita terhadap Allah kita atau umatnya sendirilah yang berubah di dalam kehidupan tetapi Allah kita adalah Allah yang selalu setia Allah yang kita sembah Allah yang penuh dengan kasih setia dan janji-janjinya selalu dikenal Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus janji Tuhan kepada nenekmu yang bangsa Israel melalui firman Tuhan yang boleh menyapa kita sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang Tetapi kasih setia ku tidak akan beranjak daripada mu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang firman Tuhan yang mengasihani engkau Saudara-saudariku yang kekasih gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang bisa terjadi di dalam kehidupan Semua itu bisa terjadi bila ada bencana besar gempa, tsunami, dan itu semua di bawah kuasa Tuhan Tetapi walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang ketika itu semua terjadi di dalam kehidupan kita Tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kita Tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita Tetapi itu tidak akan menyurutkan peristiwa yang besar itu tidak akan menyurutkan Tuhan untuk memberikan kasihnya Perjanjian damainya kepada kita yang dikasihannya Saudara-saudariku yang kekasih oleh sebab itu di hari baru ini Tuhan mau menyapa kita Tuhan begitu setia memberikan kasihnya dan janji perdamaiannya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umatnya Hal ini mau mengatakan kepada kita Hiduplah percaya kepada Tuhan Jangan takut di dalam menjalani hari ini Dengan segala yang kita lakukan di satu hari ini Dan jangan khawatir tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia yang penuh dengan kasih setia Allah yang tidak pernah berubah Allah yang akan selalu menepati akan janji-janjinya Perjanjian perdamaiannya kepada kita yang berdosa ini Untuk itu biarlah di satu hari ini Mari kita sambut hari ini penuh dengan sukacita dan ucapan subuh Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik Allah yang setia yang peduli akan kehidupan kita Jauhkan dari kita rasa khawatir Karena Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita